Cara lengkap ternak bebek pedaging 40 hari panen Beternak bebek pedaging atau bebek potong semakin banyak digemari masyarakat Indonesia Karena berpotensi memberikan keuntungan yang menggiurkan Karena banyaknya permintaan daging bebek untuk dikonsumsi Peluang usaha ini masih terbuka lebar karena suplai daging bebek yang tersedia masih belum bisa Memenuhi tingginya permintaan pasar tersebut Cara ternak itik atau bebek pedaging tergolong mudah dilakukan Bahkan bagi pemula sekalipun Meski tentunya diperlukan ketelatenan dan perawatan intensif Agar bebek bisa dipanen dalam kondisi sehat dan menghasilkan daging yang berkualitas Harga bebek potong di pasaran pun cukup stabil Video kali ini akan membahas tips beternak bebek potong dengan lengkap Agar jelas dan bisa mendatangkan keuntungan Tapi sebelum melanjutkan video ini Biasa subscribe dahulu yang belum subscribe ya sahabat ternak Oke mari kita lanjutkan ya Selama ini kita mengenal dua macam ternak bebek Yaitu ternak bebek petelur dan bebek pedaging Beternak bebek untuk diambil dagingnya sebenarnya lebih simpel dibandingkan beternak bebek petelur Yang perlu memperhitungkan banyak hal Termasuk masa pemeliharaan bebek yang lebih lama karena harus menghasilkan telur secara berulang Pengaturan suhu kandang demi dihasilkannya telur berkualitas baik Memperhatikan masa kawin bebek dan lain-lain Saya disini tidak membahas tentang bebek petelur Saya akan membahas bebek pedaging Langkah-langkah ternak bebek pedaging 1. Pembuatan kandang Tahukah sahabat ternak Nusantara Bahwa kandang memegang peranan penting dalam usaha budidaya itik pedaging Ya, kandang bebek pedaging sangat disarankan untuk dibangun secara profesional Agar nantinya, proses perawatannya tidak mengalami kesulitan Meski begitu, sahabat ternak tetap harus mempertimbangkan kemudahan dan kemampuan sahabat ternak dalam membangun kandang Kandang bebek pedaging harus dibuat dari bahan yang mudah didapatkan Terjangkau tidak mahal tetapi dapat tahan lama dan kuat menopang beban Ada banyak jenis bahan kandang yang bisa pilih, mulai dari kayu, bambu, hingga besi Selain bahan pembuat kandang, sahabat ternak juga harus memperhatikan syarat-syarat kandang Berikut ini adalah syarat-syarat kandang bebek pedaging yang harus Anda penuhi A. Syarat kandang Suhu kandang harus terjaga agar tidak terlalu tinggi, rendah Suhu yang optimal adalah sekitar tanda kurang lebih 38 OC Kelembaban kandang bebek pedaging antara 55-65% Memiliki penerangan untuk memudahkan pengawasan, pengaturan dan keamanan Bentuk dan desain kandang mudah dibersihkan Agar kandang tetap bersih dan steril dari bibit penyakit Sirkulasi udara lancar agar ternak merasa nyaman dan menghindari stres Arah kandang lebih baik disesuaikan dengan kondisi lingkungan agar cukup mendapatkan sinar matahari Terdapat fasilitas lengkap seperti tempat makan, tempat minum, dan perlengkapan tambahan seperti peralatan sanitasi untuk menjaga kesterilan kandang Nah, setelah memahami hal tersebut, maka langkah selanjutnya adalah memilih jenis kandang yang sesuai untuk sahabat ternak Berikut ini beberapa tipe kandang yang bisa sahabat ternak pilih D. Jenis kandang Spesifikasi dan kebutuhan tentu disesuaikan jenis kandang yang nantinya akan menunjang pertumbuhan Bebek pedaging yang akan sahabat ternak kembangkan Maka dari itu pemilihan jenis kandang inilah yang perlu sahabat ternak ketahui seperti Spesifikasinya dan jenisnya sebagai berikut 1. Kandang Postel atau Sistem Terkurung Kandang tipe postel ini memiliki alas lantai yang terbuat dari tanah yang telah dipadatkan Selanjutnya, dilapisi sekam, sebu gergaji, liter yang dicampur dengan serbuk kapur untuk menjaga kandang agar Terhindar dari hama penyakit Sesuai namanya, sistem kandang postel yang terkurung ini seluruh bagiannya tertutup Begitu juga dengan atap dan dinding yang turut tertutup Dindingnya dibuat tertutup Namun terdapat fasilitas yang dapat membantu memperlancar sirkulasi udara Sehingga suhu udara dan kelembapannya tetap terjaga dalam batas normal Jumlah ternak yang terdapat di dalam kandang jenis postel ini adalah sekitar 4-5 ekor per meter persegi saat bebek Pedanging sudah dewasa Sedangkan saat bebek pedaging masih kecil, kisaran 40-50 ekor D Oh, D, maka bisa disesuaikan dengan kebutuhan Kelebihan dari sistem kandang tertutup ini adalah perawatannya yang lebih mudah Intensif, higienis, efisien dan mudah dipantau Sehingga bebek tidak mudah terserang penyakit Kekurangan dari sistem kandang ini adalah biaya yang harus dikeluarkan sangat mahal Sehingga sahabat ternak harus memiliki modal yang sangat besar untuk mulai membudidayakan bebek Pedaging 2. Kandang Sistem Koloni Sesuai namanya, kandang bebek pedaging sistem koloni dibuat dengan sistem koloni Berkelompok besar Sistem kandang bebek pedaging ini merupakan perpaduan antara sistem kandang terkurung postel dengan Sistem dilepas Dan kandang sistem koloni ini banyak ditemui di peternak yang masih menerapkan sistem budidaya Bebek pedaging dengan cara konvensional Ciri-ciri kandang sistem koloni ini antara lain Lantai terbuat dari tanah yang dipadatkan atau disemen, yang bagian atasnya diberi liter Liter ini dapat berasal dari kulit padi, sekam, sebu gergaji atau serutan kayu Bergantung dengan bahan mana yang ada di sekitar anda Atap kandang tidak tertutup penuh seperti kandang postel Terdapat tempat umbaran untuk bebek berenang Pembatas umbaran dibuat pagar setinggi sekitar 75 cm Kelebihan dari kandang sistem koloni ini adalah biaya pembangunan kandang yang lebih murah Sehingga dulur bisa memulai usaha dengan modal rendah Kekurangan dari sistem kandang ini adalah perawatan ternak yang lebih sulit dan kurang intensif Karena bebek dengan kandang ini harus semi dilepas agar bebek tidak stres 3. Kandang bebek model panggung Selat, kandang yang dipakai untuk mengatasi atau menghindari lantai basah Sehingga kandang dengan model panggung memiliki nilai kesehatan yang tinggi Kandang ini sangat cocok digunakan di daerah dengan kondisi geografis tanah basah dan kelembapan Tinggi Sahabat ternak kalau punya modal banyak sangat direkomendasikan pakai model kandang panggung selat Karena kesehatan dan kebersihan bebek sangat terjaga Itu adalah 3 jenis kandang untuk bebek pedaging yang bisa sahabat ternak pilih Masing-masing kandang memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri Sehingga sahabat ternak bisa memilih mana yang cocok sesuai budgetnya Setelah kita membahas kandang selanjutnya kita bahas jenis apa bebek yang akan diternakan 2. Kenali jenis itik pedaging berkualitas Itik pedaging di Indonesia ada begitu banyak jenisnya Sahabat ternak disarankan untuk memilih itik pedaging terbaik yang memiliki kemampuan untuk Menambah berat badan dalam waktu cepat Berikut ini adalah beberapa jenis itik pedaging yang bisa sahabat ternak pilih A. Itik beranti Itik beranti bisa sahabat ternak pilih sebagai itik pedaging karena memiliki pasar yang cukup besar Banyak konsumen itik pedaging yang memilih itik beranti karena memiliki rasa yang enak dan khas Itik jenis beranti merupakan itik hasil persilangan antara entok betinda dan itik lokal dari jenis Ala bio atau tegal Meski begitu, jenis itik beranti ini tidak terlalu besar karena beratnya hanya antara 2,5-3 kg ekor D. Itik muskafi Itik muskafi biasa disebut sebagai entok atau itik manila Itik jenis ini banyak dipilih sebagai usaha ternak bebek potong karena memiliki berat optimal yang Cukup tinggi Berat itik manila yang sudah siap panen adalah antara 3-3,5 kg ekor Selain memiliki berat yang cukup tinggi, itik muskafi atau itik manila ini juga memiliki daya mengeram yang baik Sehingga dapat dengan mudah untuk dikemabang biakan C. Itik peking Dibandingkan dengan itik jenis beranti dan muskafi Itik peking ini paling banyak diminati oleh pembudidaya itik pedaging Salah satu jenis bebek pedaging yang dipilih oleh mitra kami Bagiat peternak untuk dikembang biakan jenis ini Ini dikarenakan itik peking memiliki bobot yang sangat besar Berat tubuh itik peking ini dapat mencapai 4,5-5 kg ekor Oleh karena itu, keuntungan yang didapat juga bisa lebih besar Nah, itu adalah rekomendasi jenis itik pedaging yang bisa sahabat ternak pilih Sahabat ternak bisa memilih itik jenis pedaging yang paling sesuai dengan kondisi serta pasar yang Ada di wilayah masing, masing Setelah memutuskan jenis itik pedaging yang akan dibudidayakan Maka langkah selanjutnya adalah memilih calon itik pedaging T. Sahabat ternak disarankan untuk memilih D. O. D. Itik pedaging yang berkualitas Berikut ini cara memilih D. O. D. Itik pedaging yang perlu sahabat ternak perhatikan 3. Cara memilih dot itik pedaging Kesuksesan dalam memulai ternak bebek pedaging, tentu dengan memilih kualitas D. O. D yang memiliki kualitas yang bagus untuk berkembang biak atau bertumbuh D. O. D itik pedaging ini umumnya didapatkan dari pihak penetasan telur itik pedaging Oleh sebab itu, sahabat ternak harus membeli D. O. D dari pihak lain Sebelum membeli, sahabat ternak disarankan untuk memahami bagaimana cara memilih D. O. D itik pedaging yang terbaik Mari kita simak ciri-cirinya D. O. D itik pedaging jantan Berumur 2-5 hari Bobot minimal 40 gram ekor Ciri fisik sehat Mata jernih Tubuh tegap Kaki kokoh Bulu bersih dan tampak merata Nafsu makan tinggi Tidak ada gangguan pengelihatan, buta, serta tidak ada cacat lainnya atau gangguan penyakit Disarankan untuk membeli D. O. D dari pihak penetasan yang sudah berpengalaman Jarak lokasinya tidak terlalu jauh untuk menghindari stres dan bersertifikat jika ada Itu adalah ciri-ciri D. O. D itik pedaging yang harus sahabat ternak perhatikan Ingat, sahabat ternak harus memilih D. O. D yang terbaik Pastikan jangan tergoda dengan harga murah D. O. D yang berkualitas rendah tidak dapat tumbuh optimal dan tidak dapat memberikan keuntungan besar Setelah sahabat ternak membeli D. ini Maka segera lakukan desinfeksi khusus ternak untuk menghindari penularan penyakit Letakkan D. O. D pada kandang D. O. D bebek pedaging yang sudah disiapkan Kandang box broding D. O. D bebek pedaging ini umumnya dibuat dengan ukuran yang lebih kecil 1x2, 1,5x1,5, 2x2 atau sesuai keinginan Panggung, dan dilengkapi penghangat serta tempat pakan Selain D. O. D berkualitas Faktor keberhasilan budidaya itik pedaging yang juga sangat berpengaruh adalah perawatan dan Pemberian pakan Berikut ini panduan pemberian pakan pada itik pedaging agar pertumbuhannya optimal 4. Pemberian pakan bebek pedaging Sahabat ternak tentu ingin konversi pakan terhadap bobot itik tinggi kan? Oleh sebab itu, sahabat ternak harus memahami porsi pemberian pakan Cara pemberian pakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan pakan Ini dikarenakan biaya produksi harian terbesar pada itik pedaging adalah pada pakannya yang Berkisar antara 60-70% Jadi, kebutuhan pakan bebek pedaging per 100 ekor dapat dihitung berdasarkan kebutuhan pakannya tersebut Jika ingin mendapatkan hasil yang optimal Sahabat ternak disarankan untuk memelihara bebek pedaging dengan sistem kandang tertutup Ini dikarenakan bebek pedaging yang dibudidayakan dengan sistem kandang tertutup pemeliharaannya Dapat lebih intensif Sehingga pertumbuhannya dapat ditargetkan sesuai konversi pakan dan penambahan bobot bebek pedaging Oleh karena itu, kebutuhan pakan bebek pedaging per 100 ekor dapat dihitung dengan tepat Karena seluruh asupan pakannya hanya didapatkan dari pakan yang sudah diberikan Selain mempertimbangkan sumber pakannya Sahabat ternak juga harus memperhatikan pemberian pakan sesuai dengan fase pertumbuhannya Yaitu fase grower dan finisher Berikut ini kebutuhan pakan pada bebek pedaging di masing-masing fase Pakan bebek pedaging fase grower Pada fase grower, paka yang diberikan harus diformulasi khusus mengandung protein tinggi untuk mempercepat proses Pertumbuhannya Sahabat ternak bisa menggunakan pakan ayam broiler dengan standar mutu pakan Karena pakan khusus untuk bebek pedaging di fase grower belum tersedia di pasaran Gunakan pakan BR-1 yang diformulasi khusus untuk bebek usia 1-21 hari BR-1 ini mengandung 21-24% protein Sehingga pertumbuhannya bisa semakin cepat Banyaknya pakan yang diberikan pada fase grower ini adalah sekitar 3-23 gram ekor hari Ini disesuaikan dengan umur ternak Untuk lebih jelasnya, sahabat ternak bisa melihat di tabel Cara pemberian pakan bebek pedaging fase grower Umur 0-3 minggu Cara memberikan pakan bebek pedaging pada fase grower berbeda dengan pada fase finisher Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah Sahabat ternak bisa mulai untuk memberikan pakan anak bebek pedaging saat anak berumur 2 atau 3 hari Karena sebelumnya masih memiliki cadangan makanan dalam tubuh Pakan yang diberikan untuk anak bebek pedaging pada 1 minggu pertama adalah sebanyak 3-4 G-Ekor Berikan pakan berbentuk emas atau fine crumble atau pakan yang lembut dengan diletakkan di atas Tempat pakan Bentuk dan tempat pakan disesuaikan dengan sistem kandang Namun, sebaiknya memanjang sehingga dapat menampung d.o.d. dalam jumlah banyak Lakukan pemberian pakan sebelum pemberian minum agar pakan tidak basah terkena air minum Meski begitu, air minum ini harus selalu tersedia dalam kondisi bersih dan terletak dekat dengan tempat pakan Kemudian bagian bawahnya diberi tempat penampungan air yang tercecer Sebaiknya untuk hari pertama sama pi ketiga air minum gunakan obat Max Treme Max Treme adalah promotor fase brooding dari beberapa kombinasi zat enzim dan multivitamin yang Bersinergis untuk memaksimalkan organ saluran pencernaan anak ayam atau anak bebek Enzim tersebut juga berperan pada penyempurnaan metabolisem tubuh d.o.d. dengan ditandai terbentuknya suhu hangat dari dalam tubuh Indikasi, memaksimalkan penyerapan nutrisi pakan dan terpecahnya sel kuning telur, menekan Kebutuhan pemanas dan mempercepat fase brooding, melapisi fili-fili dinding usus pada organ Pencernaan anak ayam atau itik, mengontrol keseragaman pertumbuhan dan berat badan Untuk lebih jelasnya bisa lihat di marketplace yang kalian suka Pakan bebek pedaging fase finisher Pada fase grower, kebutuhan protein bebek pedaging adalah 18-22% Sedangkan energi metabolisme yang dibutuhkan adalah 2800-3000 kal per kilogram Jadi ketika energi tidak tercapai maka protein yang dimakan tidak bisa terpecah sempurna Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bebek pedaging pada fase finisher dapat menggunakan konsentrat untuk ayam broiler finisher Atau pakai pakan khusus penggemukan daging bebek sekarang banyak pabrikan yang memproduksinya mulai Tahun 2021, sudah banyak di poultry terdekat Bisa juga dengan membuat pakan alternatif agar lebih hemat biaya Pakan alternatif yang dapat digunakan untuk ternak bebek pedaging yaitu azola ataupun magot Dan ada juga dengan membuat pakan sendiri dengan meracik jagung giling, tepung ikan, bekatur Pokoknya menggunakan sumber pangan apa yang melimpah di daerah sekitar sahabat ternak berada Bisa kalian manfaatkan, yang terpenting mengikuti kaedah kebutuhan ternak tersebut Sekian dulu penjelasan tentang beternak bebek pedaging secara gamblang Semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat ternak musantara Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ide usaha peternakan Agar kami semakin giat untuk membagikan video-video selanjutnya Terima kasih